Intro Halo semuanya, aku Rian, baik-baik lagi di channel aku Jujur ya guys, gue tuh salah satu penikmat acara-acara kepolisian Kayak 86, The Police, dan lain-lain Terutama kalo pas adegan ngegepin orang-orang yang dablek ya Udah jelas-jelas salah, masih aja ngeyel gitu Ternyata banyak juga loh penampakan-penampakan yang gak sengaja kerekam sama kamera pihak kepolisian Dan pastinya video-video ini originalitasnya itu gak usah diragukan lagi Karena gue rasa kayaknya gak mungkin ya pihak kepolisian bikin video hoax atau settingan Seperti biasa hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas video-video super creepy buat asupan horror kalian Dan gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama ini berasal dari rekaman kamera dashcam mobil kepolisian Suatu malam pak polisi itu lagi mergokin seseorang yang dicurigain lagi nyetir dalam keadaan mabuk Seperti biasa ya, Do ini disuruh menepi dan diinterogasi Dan setelah berapa lama entah gimana ceritanya Video interogasi ini dipublish ke internet Tapi netizen tuh bukan fokus sama pembicaraan mereka Tapi malah fokus sama sosok yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah video Tiba-tiba ada sosok berwarna hitam yang lewat cepet banget di belakang mereka berdua Sosoknya tuh kayak gliding, kayak terbang, kayak bukan jalan, kayak orang biasanya Dan geraknya itu cepet banget men Coba deh sekarang gue pengen kalian bandingin sama gerakan mobil-mobil yang lewat setelah sosok yang tadi Sosok yang tadi tuh gerakannya bisa jauh lebih cepet Ada yang bilang, ah itu cuma orang doang Mungkin lagi naik skateboard, atau naik sepatu roda, dan sejenisnya Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi tuh bukan orang So, gimana nih menurut kalian? Ada sebuah urban legend di daerah Delray di kota Detroit, Amerika Serikat Dimana pada tahun 1930-an ada seorang dukun keturunan Hungaria yang memakan banyak korban Tapi gue gak bakal bahas kasus Doi terlalu detail disini karena bakalan panjang banget Intinya Doi tuh tinggal di sebuah rumah dan rumah Doi tuh masih ada sampai sekarang guys Padahal usia bangunan itu udah hampir 100 tahun Nah suatu hari pihak kepolisian tuh dapet laporan Kalau di rumah itu tuh warga ngedengar ada suara berisik-berisik Tapi emang udah terkenal di kalangan warga sekitar situ Kalau rumah itu tuh angker guys Secara dulu penghuninya atau pemiliknya itu adalah seorang dukun atau penyihir Terus dikirimlah anggota buat dateng ke situ Buat ngeliat situasinya dan ngamatin kira-kira apa yang nyebabin suara berisik yang tadi Tapi pihak kepolisian pun gak berani buat masuk ke dalam Dan mereka cuma ngeliat dari sisi luar rumahnya aja Di momen ini mereka juga sempet ngambil video Tapi ada yang aneh guys di videonya We're here on Adina street Uh with the thing on The house appears abandoned Um A lot about fires And this looks like Isolated incident Coming from within the home Not very long I had no warrant, and I certainly did not want to enter if you see for yourself what I saw. Hello! Hello! On the force, you learn to trust your gut, to trust yourself, and I was jeopardizing my safety. Ada sebuah kepala berwarna hitam legam yang ngintip keluar dari balik jendela. Seolah sosok yang tadi tuh kayak ngerespon panggilan pak polisi ini. Kepala yang tadi tuh muncul cepet banget dan langsung buru-buru masuk lagi ke dalam. Seolah sosok itu kayak sadar ya, kalau do itu kerekam di kamera. Bahkan, sosoknya itu cepet banget guys, kayak cuman sekelibat. Kalau videonya gak di slow-mo, gue jamin bakalan sulit banget buat ngeliat sosok yang tadi. Pak polisi yang ngambil video ini, itu juga gak bisa mastiin ya. Sosok yang tadi tuh orang atau bukan. Tapi, dia sendiri juga gak nge-claim kalau video yang tadi tuh ada penampakan setan. Karena dia juga gak sempet buat masuk ke dalam rumah itu dan mastiin di dalam rumah itu ada orang atau enggak. Tapi, gue percaya sih kayaknya yang tadi tuh bukan orang ya. Jalan Bal Video yang ketiga ini bukan rekaman dari kamera pihak kepolisian, tapi rekaman kamera dashcam yang ada di sebuah truk. Nah, suatu malam truk ini tuh lagi lewat di jalan tol tengah malam. Seperti biasa ya, truk tuh ada supir dan ada partnernya yang nemenin dia. Dan di tengah jalan tol tengah malam yang sepi banget, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka shock dan kaget. Ada penampakan sosok wanita bergaun panjang yang jalan kaki sendirian di tengah jalan tol tengah malam coba. Dan kalian bisa lihat sendiri, ekspresi dua orang ini tuh bener-bener legit banget. Mereka bener-bener shock dan kaget. Gimana ceritanya bisa ada orang di tengah jalan tol? Dan kelihatan banget ya dari mukanya kalau mereka tuh bener-bener gak siap dengan keadaan itu. Kalian tahu sendiri kan, jalan tol itu kalau dibangun pasti jauh dari penukiman warga. Dan kalaupun deket biasanya dikasih pembatas yang sekiranya warga itu gak bisa masuk segambang itu ke jalan tol. Pastinya dibikin pagar atau tembok yang cukup tinggi. Si supir ini juga sempat telpon ke pihak kepolisian, barusan dia ngeliat ada orang yang jalan di tengah jalan tol tengah malam. Dan pas pihak kepolisian dateng ke lokasi dan ngecek, bareng dua orang ini, mereka cerita kalau mereka sama sekali gak nemuin ada orang di situ. Bahkan kalau diamatin nih ya di video yang tadi, sosoknya tuh kayak deket banget sama truk ini guys. Gue yakin ya kalau sosok yang tadi tuh beneran orang, at least dong itu pasti keserempet sama truk ini. Video yang keempat ini berasal dari rekaman sebuah kamera dashcam yang dipasang di sebuah mobil oleh pihak kepolisian Amerika Serikat. Jadi polisi Amerika Serikat itu coba buat bikin mobil umpan guys. Jadi mobilnya itu pintunya dibuka, kunci mobilnya itu ditancepin ke starter, dan di dalamnya itu dipasang tracker atau GPS. Sekaligus kamera buat ngerekam orang yang ngambil mobil yang tadi. Dan ternyata gak lama setelah itu, ada dua orang yang masuk ke dalam mobil itu dan coba buat mencuri mobil yang tadi. Selama proses pengejaran, pihak polisian tuh bisa dengerin apa yang mereka omongin, dan polisi juga tau kemana mereka pergi. Rekaman video ini juga sempet dipublis ke TV Nasional di Amerika Serikat pada tahun 2005. Tapi pas video ini masuk ke internet, netizen tuh lebih kritis guys. Mereka nemuin ada sesuatu yang aneh di kursi belakang mobil ini. Oh s**t! S**t! Oh, you got to hit! You got to hit! S**t! Yo, my lights are not on! Oh s**t! How the f**k did you open the trunk? What if there's speakers in the back? S**t doesn't turn on at all! S**t! Oh s**t! Nah, it's not a cop. Oh, it's not a cop. Oh s**t! Oh s**t! What? Oh s**t! I think it is a cop. I heard that s**t go through. Hmm? Nah, yeah. But that's why I said what the s**t do. Yeah, it's good. Nah, yeah. My boots doesn't want me over the s**t and make me s**t up. My boots are horrible, baby. S**t! 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 Di tengah-tengah video tiba-tiba muncul ada siluet sosok berwarna hitam yang mirip banget sama cewek. Padahal kalian bisa lihat ya, di beberapa momen sebelumnya tuh sama sekali nggak ada apapun di situ. Sama sekali nggak ada barang, benda, atau bayangan apapun. Tiba-tiba sosok yang tadi tuh kayak muncul gitu aja di belakang mereka berdua. Gua yakin video ini pastinya bukan editan atau settingan. Karena ini video tahun 2005. Dan video ini juga sempat disiarkan ke program berita di Amerika Serikat. Tahun 2005 kayaknya konten settingan belum seheboh kayak sekarang ya. Tapi gimana nih, apakah sosok yang tadi tuh cuma efek lampu jalan, bayangan, atau emang bener sosok yang tadi tuh adalah sebuah penampakan? Nah yang terakhir ini cukup menarik guys. Bukan dari pihak kepolisian, tapi dari seorang petugas security yang lagi pekerja jaga malam di sebuah pabrik soda. Suatu malam pas Doi lagi patroli, Doi keliling muterin semua bagian pabrik termasuk juga kamar mandinya. Tiba-tiba pas Doi lagi ada di toilet, Doi ngerasa kayaknya Doi ngeliat ada sesuatu yang gerak di pojokan. Doi merinding dan buru-buru kabur dari situ. Tapi Doi coba buat beraniin diri balik lagi ke tempat yang tadi. No mames wey, necesito que alguien venga wey. Eh... Se escuchan cosas wey y... No mames, se escucha la puta regadera wey, del puto baño wey. No mames. Necesito que alguien venga wey, me estoy cagando de miedo wey, al chile wey. Oigan wey. No mames wey, no prenda la puta luz wey. No mames, cuchi wey. No seas ojete wey, no mames. No mames wey. No mames wey. Hay alguien wey. A la verga. No mames. Su puta madre wey. No mames. No mames. No mames wey. Kalian bisa dengerin ya suara sekuritinya yang sampe gemeteran. Kayaknya Doi itu emang ketakutan banget. Dan kalo kalian jeli, ada sosok berwarna putih yang kayak muncul sedikit. Sosoknya itu kayak ngintip dibalik tembok kamar mandi itu. Emang ga terlalu keliatan kalo ga di zoom. Karena kayak munculnya itu dikit banget guys. Soalnya Doi itu kayak cuman ngintip doang, terus Doi itu buru-buru balik sembunyi dibalik tembok itu. Kalo gua zoom nih ya, sosoknya itu mukanya kayak pucat banget. Warnanya cuman putih doang. Yes, ga terlalu jelas emang itu sosoknya gimana. Asli ini creepy banget sih. Kebayangkan kalo kalian jadi sekuriti, terus kalian dapet tugas jaga malem. Kalian harus patroli di sebuah pabrik sendirian. Dan tiba-tiba kalian ketemu sama sosok kayak yang barusan. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian ga ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Terima kasih telah menonton